Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli dari nama Identity dan Brand kemarin ada yang nanya ke saya Mas Dodi warna apa sih yang tepat untuk brand kuliner saya gitu ya nah untuk menjawab itu karena pertanyaan tentang kuliner, saya hari ini menjawabnya di satu restoran tempat kuliner yang cukup istimewa di Semarang, yang cukup ngehit di Semarang yaitu Resto Koja, yaitu kuliner dengan subkategori spesialis makanan Arab atau India, yuk kita masuk aja yuk, sambil kita diskusi di dalam ya oke, jadi warna apa sih yang paling pas untuk bisnis kuliner jawabannya adalah tidak ada warna yang tepat untuk semua bisnis kuliner warna itu ada situasi-situasi tertentu yang membuat warna harus berubah untuk kuliner tetapi yang ingin saya kasih tau adalah ada satu warna khusus yang menjadi pantangan di industri kuliner kenapa? warna ini ketika dilihat oleh mata manusia akan memicu hormon malas lapar apa itu hormon malas lapar? kalau manusia melihat oh, makasih mbak kalau manusia melihat warna ini akan memicu hormon malas lapar kalau hormon malas lapar keluar ini kemudian apa yang terjadi? ya, jadi nggak nafsu makan kalau nggak nafsu makan ya nggak jadi beli makan kalau nggak jadi beli makan omset Anda akan turun nah, warna apakah yang menjadi pantangan dan memicu hormon malas lapar ini nah, karena makanan nasi mandi yang super istimewa dari koja ini sudah datang saya bahas setelah saya makan ini ya saya habisin dulu nasi mandi yang luar biasa dari koja ini ya oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai ini makanannya kenyang Alhamdulillah nah, jadi saya mau lanjutin yang tadi ya jadi warna apa sih yang memicu hormon malas lapar ini warna itu adalah warna biru kok bisa? ya, karena saya dapat searching-searching di internet google dan lain-lain dapatlah tiga macam riset ya tentang hormon malas lapar dan hubungannya dengan warna biru riset yang pertama adalah dari Jepang di Jepang itu ada yang namanya diet piring warna biru kenapa diet piring warna biru ini? apa yang dimaksud? jadi orang-orang di Jepang itu ada diet piring warna biru yang dimaksud adalah orang kalau makan piringnya warnanya biru nah, ketika waktu memakan kadang-kadang nafsu makannya itu sudah menurun turun kenapa sudah menurun? ya, karena saya nggak tahu kenapa ya karena memang dalam tubuh ini katanya di riset yang saya baca adalah ketika mata melihat sebuah objek yang berwarna biru maka akan memicu sebuah hormon yang akan menurunkan nafsu makan makanya disebut saya sebut dengan hormon malas lapar makanya Anda nggak jadi lapar ya nggak jadi lapar kalau nggak jadi lapar gimana? ya otomatis orang nggak jadi makan di kuliner Anda nggak jadi belanja nggak lapar nggak jadi omset Anda gitu ya kira-kira oke riset yang kedua adalah riset MM nah riset ini saya lihat dari National Geographic sebuah film dokumenter yang cukup menarik yaitu ada riset begini ada satu toples permen MM satu toples begitu ya kemudian anak-anak diminta kalian boleh ngambil 7 permen MM warna apapun silahkan pilih warnanya nah kemudian ada segelombor anak-anak yang ngambil MM itu di dalam satu toples setelah diambil ternyata tidak ada satu pun di antara mereka yang mengambil warna biru padahal di toples itu ada MM warna biru kenapa walau alam saya nggak tahu tapi artinya begini mereka saja yang diberi gratis suruh milih gratis permennya suruh milih gratis nggak mau ngambil yang warnanya biru artinya mereka nggak mau nggak suka kan terhadap makanan yang berwarna biru oke itu riset kedua riset yang ketiga saya ambil juga ini dari National Geographic ini cukup menarik sekali riset yang ketiga ini adalah sebuah ruangan tertutup nggak ada siapapun ada cupcake cupcake ini di atasnya ada sekitar 20 cupcake cupcake disitu 20 cupcake ini warna-warni ada warna biru ada warna merah ini ya ya apa namanya topping di atasnya itu whipped creamnya di atasnya ya warna merah warna biru warna kuning warna coklat warna orange dan lain-lain satu cupcake satu warna kemudian ada sekitar 6 orang diminta masuk bergantian si A masuk masuk ke ruangan silahkan pilih satu cupcake ambil keluar orang kedua masuk lagi ngambil dan seterusnya ternyata faktanya juga sama tidak ada satu orang pun yang mengambil cupcake yang menggunakan warna biru kenapa? karena mungkin juga ada hubungannya dengan riset yang di Jepang yang pertama yang saya sebutkan sehingga saya tidak merekomendasikan brand kuliner Anda menggunakan warna biru itu alasannya tapi setelah saya sersing-sersing saya menemukan ada satu brand internasional yang cukup besar cukup terkenal yang menggunakan warna biru pada logonya yaitu brand ini yang dikenal dengan nama Burger King Anda lihat memang benar di dalam logo Burger King ada warna biru tapi itu minoritas hanya kecil di bawah saja saya selidik saya masuk ke dalam outletnya saya cari apakah ada objek-objek lain di dalam outletnya yang berwarna biru ternyata tidak ada hanya ada objek kecil berwarna biru pada logonya pada interiornya tidak ada pada menunya tidak ada pada foto produknya tidak ada pada mejanya tidak ada pada interior yang lain juga tidak ada artinya mereka sudah tahu bahwa itu warna yang cukup tidak direkomendasikan di kuliner yaitu warna biru kalau Anda tidak percaya Anda bisa mencobanya kalau Anda punya ruang makan coba saja ruang makannya dicat warna biru meja makannya diganti warna biru pinknya diganti warna biru saya sangat percaya dan saya sangat yakin nafsu makan Anda turun cukup drastis oke gitu ya kemudian Anda nanya terus warna apa dong yang direkomendasikan untuk kuliner nah untuk menjawab itu ada sebuah riset juga yang menceritakan warna yang kebalikan dengan hormon malas lapar yaitu hormon nafsu makan apa itu hormon nafsu makan ketika mata melihat objek yang berwarna tertentu ini warna-warna ini akan memicu hormon yang membuat manusia ini jadi lapar warna apa itu tiga warna ya warna kuning warna merah dan warna orange makanya banyak kuliner yang menggunakan tiga warna ini warna kuning warna orange dan warna merah karena tiga warna ini memicu Anda untuk memicu nafsu makan Anda nah terus ada yang nanya lagi loh mas Dudik kalau semua kuliner menggunakan tiga warna itu kan warnanya jadi standar semua kan warnanya jadi sama semua gimana dengan solusinya nah saya lihatkan beberapa desain yang dilakukan oleh NMA Identity dan brand di kuliner-kuliner yang kami tangani kami ambil tiga brand salah satunya mungkin Koja ini Anda bisa lihat ini ini juga portfolio saya yang kedua ketiga dan keempat akan saya tampilkan oke Anda bisa lihat di tampilan ini ada Oricic Waiki dan ada juga Raja Rasa nah dari tiga brand ini warnanya pun tidak jauh-jauh dari spektrum yang tadi saya sebutkan merah orange dan kuning tapi Anda bisa merasakan bahwa ketiga brand yang sedang Anda lihat di layar desainnya tampak berbeda-beda semua betul kan karena apa karena visual identity selain warna ada logo ada super grafik ya jadi ada kombinasi banyak hal selain warna sehingga jangan takut kalau memang benar warna kuliner disarankan tiga warna yang saya sebutkan masih Anda bisa eksplorasi cari hal-hal yang kreatif selain di warna Anda bisa bedakan dari sisi mungkin komposisi warnanya juga bisa dibedakan misalnya merahnya sedikit 80% kuningnya 20% nah mungkin yang lain kuningnya 50% merahnya 50% nah mempermainkan di skema warna saja itu sudah bisa membuat banyak perbedaan dengan brand-brand yang sudah ada sebelumnya nah demikian video kali ini teman-teman semuanya jadi warna apa yang paling tepat untuk bisnis kuliner Anda tentunya tidak ada warna panduan yang sama untuk semua bisnis kuliner tapi ada satu panduan satu warna yang harus Anda hindari yaitu warna biru oke jika Anda membutuhkan bantuan untuk mendesain visual identity untuk bisnis kuliner Anda silahkan Anda hubungi name identity dan brand dengan kontak yang ada di bawah ini sampai ketemu dengan saya lagi Dodi Zulkifri di video-video berikutnya jangan lupa Anda subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru dari video saya demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati